Intro Tain Lovers anda menyaksikan kabar tani bersama saya Adi Wiranata Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sebab menurutnya pertanian terbukti menjadi sektor unggulan yang tetap bergerak produktif di tengah pandemi COVID-19, lalu seberapa besar kontribusi sektor pertanian dalam mengerakkan pertumbuhan ekonomi, kita simak informasinya berikut ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar para Menteri, Kepala Lembaga serta Kepala Daerah dapat memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian karena terbukti, di tengah pandemi COVID-19 ini pertanian menjadi sektor unggulan yang bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat dengan pimpinan Partai Politik Koalisi di Istana Negara 25 Agustus 2021 Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan apresiasinya atas capaian sektor pertadian yang mampu tumbuh positif di kuartal pertama tahun 2021 yaitu sebesar 2,95% serta kuartal kedua yang masih menunjukkan pertumbuhan yang positif di angka 0,38% Presiden Joko Widodo pun optimis jika sektor pertanian juga masih akan tumbuh lebih baik lagi pada kuartal 3 tahun 2021 apalagi potensi pasar tetap masih sangat besar baik di dalam negeri maupun untuk ekspor Kita sejak awal memang ingin membawa dari ketergantungan growth pertumbuhan ekonomi kita yang selalu tergantung pada konsumsi, utamanya konsumsi masyarakat memang akan kita transformasikan kepada sektor produksi Oleh sebab itu, semua komoditas yang kita miliki sekarang ini kita dorong untuk gilirisasi, untuk industrialisasi Kemudian kalau kita lihat indikator-indikator di lapangan maupun angka-angka ekspor kita juga di kuartal kedua naik 31,8% ekspor kita baik ekspor di bidang pertanian yang kita juga kaget ada sebuah kenaikan yang lumayan signifikan dan ekspor barang-barang yang lain Saya kira ini buat kita optimis Selain menginstruksikan Menteri, Kepala Lembaga, serta Kepala Daerah memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian Presiden Jokowi Dodo juga mendorong hilirisasi dan industrialisasi produk pertanian porang Sebab, sebagai makanan masa depan Jokowi menilai porang merupakan tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam industri karena selain bisa diolah menjadi berbagai produk seperti beras, mie, agar-agar, serta kosmetik porang mudah ditanam di berbagai jenis lahan Banyak sekali, semuanya memang harus hilirisasi sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanian seperti porang Porang ternyata bisa dibuat apa saja dan nanamnya mudah sekali Tanah yang kayak apapun dia bisa hidup Bisa untuk beras, bisa untuk agar-agar, bisa untuk kosmetik, bisa untuk mie, semuanya Tapi yang paling penting ini adalah makanan pokok masa depan dan sudah dimulai di Jepang dan Korea Demikianlah kabar tanya edisi hari ini Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Salam TV Tani, TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia Sampai jumpa